Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, masih di modul kedua Dan pada segmen kali ini kita akan mempelajari apa itu batuan Batuan dapat terbentuk dari agregat atau kelompok mineral tentu Bisa terdiri hanya satu jenis atau lebih dari satu Contohnya kalau kita lihat disini adalah granit Terdiri dari berbagai jenis mineral Yaitu contohnya adalah hornblend, mica, kuarsa, dan felspar Dan batuan ini akan terdiri dari berbagai mineral dan sangat tergantung pada pembentukannya Ketika kita berbicara dengan pembentukan batuan Kita mengenal adanya mineral pembentuk batuan atau rock forming mineral Rock forming mineral adalah semua adalah mineral yang sangat umum dijumpai Yang menyusun batuan Sebagai contoh disini adalah olivin, kemudian piroxen, amphibol, biotid, muscovite, dan kuarsa Ketika kita bicara batuan itu sendiri Di alam ini kita mengenal ada tiga kelompok besar batuan Yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf Dan itu akan sangat tergantung dari sumber material dan proses pembentukannya Sebagai contoh igneas atau batuan buku berasal dari hasil peluburan batuan Dengan temperatur tinggi yang berada di bawah krak dan di atas mentol Proses pembentukannya berkaitan dengan kristalisasi atau solidifikasi dari magma atau lava Sebagai contoh disini adalah granit Sedangkan batuan sedimen bersumber dari hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang terekspos di permukaan Prosesnya berkaitan erat dengan deposisi, burial, dan litifikasi Sebagai contoh kita melihat disini adanya batu pasir Sedangkan metamorfik atau batuan metamorf Lebih umum kita kenal Yaitu adalah batuan yang mengalami perubahan temperatur dan tekanan Di bawah krak dan di atas mentol berkaitan erat dengan proses reklistalisasi Dari kondisi solid yang menghasilkan mineral baru Sebagai contoh disini adalah genais Ketika kita bicara ketiga batuan tersebut Kita mengenal adanya siklus batuan atau rock cycle Sebagai contoh kalau kita melihat diagram ini Apabila magma itu keluar kita namakan lava Nah ketika lava atau magma itu mengalami pembekuan dan kristalisasi Apabila dia terjadi di atas permukaan Apabila lava itu membeku di permukaan kita namakan adalah batuan beku ekstrusi Apabila magma itu membeku di bawah permukaan kita namakan batuan beku intrusi Nah apabila batuan beku tersebut mengalami pelapukan Kemudian ditransport dan diendapkan Dia akan menghasilkan sedimen Dan apabila sedimen tersebut mengalami litifikasi Kompaksi dan sementasi Sebagai contoh disini akan menghasilkan batuan sedimen Nah apabila batuan sedimen disini mengalami perubahan tekanan Dan temperatur Dia akan menghasilkan batuan metamorf Apabila batuan metamorf tersebut mengalami pelaburan dan akan kembali ke awal menjadi magma Apabila keluar dia menjadi lava Selanjutnya akan menghasilkan batuan beku Nah apabila batuan beku disini mengalami perubahan temperatur dan tekanan Dia akan langsung menghasilkan batuan metamorf tanpa harus melewati fase sedimen dan batuan sedimen Sama halnya apabila batuan beku tersebut mengalami pelaburan Dia akan menghasilkan magma dan hasilnya akan membentuk batuan beku kembali Sama halnya contohnya apabila batuan sedimen disini mengalami pelaburan Dia akan menghasilkan batuan Akhirnya menghasilkan batuan beku dengan melewati fase magma atau lava disini Selanjutnya ketika kita bicara pembentukan batuan Itu akan sangat erat kaitannya dengan tektonik lempeng Nah nanti secara umum apa itu tektonik lempeng akan dibahas di akhir-akhir mata kuliah ini Tapi secara umum ketika kita mengenal misalnya contohnya disini adalah hotspot Kemudian divergen dan subruksi Itu akan sangat erat kaitannya dengan asosiasi asal dari batuan beku Kemudian apabila berkaitan dengan deformasi batuan Erosi dan pelaburan akan sangat erat kaitan dengan batuan sedimen Begitu pula apabila terjadi perubahan temperatur atau suhu Atau kita bilang modifikasi dari batuan Erat kaitannya dengan proses metamorfosa atau metamorfosis Dan akan menghasilkan batuan metamorf Sehingga kita bisa tarik kesimpulan Ketika kita mempelajari tektonik lempeng Sebenarnya kita bisa mengenali distribusi batuan Dimana dia dendapkan atau dimana dia terbentuk Sehingga kita bisa mengetahui jenis atau tipe batuannya Dengan melihat tipe dari tektonik lempeng itu sendiri Sekian untuk segmen kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh